Aku sudah menunggu terlalu lama Oke guys, di video kali ini karena banyak yang minta buat dibuatin buat Kari terbaru di 2023 Disini aku mau kasih sesuatu dulu untuk kalian, mungkin buat kalian yang belum tau Disini aku bakal bagi sedikit info untuk Golden Stuff di Kari Nah, Golden Stuff tuh kayak gini nih Nah, jadi buat kalian yang bingung nih Bang, Golden Stuff itu bagus gak sih buat kita pakein di Kari? Nah, jawabannya sih menurut aku bagus banget Karena dengan begini, kalau misalnya kita pake Golden Stuff Terus kita tuh nge-hit musuh Nah, kita tuh gak perlu capek-capek buat nge-hit musuh sampai 5 kali kayak gini Nah, jadi kalau misalnya kita gak pake Golden Stuff Kita buat aktifin pasif dari Kari itu harus pukul musuh sampai 5 kali Tapi kalau pake Golden Stuff Kita tuh disini cuma perlu pukul sampai 3 kali aja Efek True Damage dari Kari itu udah bisa kita terima Jadi kalau misalnya gini, kita nih ketemu hero-hero yang tebal Terus kita gabungin World, DHS, dan Golden Stuff Disini kita tuh bakal lebih cepet bisa ngancurin hero-hero tebal Terutama dari build yang bisa ngancurin tank Ditambah efek True Damage yang bisa kita dapetin dari pasif Kari Nah, jadi hero ini emang sekarang ini lagi naik down banget Yang harusnya kalian tuh ya harus pake Daripada kalian pake hero yang jadinya tuh lama Nunggu sambil lead game malah ngebuat kalian tuh ranknya gak naik-naik Karena menurut aku sekarang ini Kari adalah salah satu marksman Yang bener-bener bisa kita andalin hampir di segala kondisi Ditambah meta yang sekarang ini Emang offliner atau roamer biasanya tuh selalu diisi sama hero-hero tebal di rank Jadi Kari menurut aku bakalan jadi hero yang ya jadi andalan para goldliner Nah, untuk susunan buildnya sih kalian bisa lihat aja seperti ini Untuk susunan build yang pertama Karena seperti biasa, aku pasti bakal bagiin 3 susunan build berdasarkan kondisi juga Nah, untuk susunan build yang pertama Disini kalian bisa pake sepatu attack speed, endless battle Dan untuk endless battle disini itu bisa ngebuat kalian dapetin efek true damage, life steal Dan masih banyak lagi efek yang kalian dapetin saat kalian pake endless battle Dan build selanjutnya kalian bisa pake golden stuff Yang udah aku kasih tau tadi bisa ngebuat kalian tuh lebih cepet untuk aktifin basic attack Untuk true damage nya Dan build selanjutnya kalian bisa beli correction side Yang saat ini tuh correction side OP banget dan belum dead enough Jadi kalian bisa spam aja build itu dikari Dan selanjutnya kalian bisa pake build WON Nah, WON disini termasuk build yang bisa ningkatin durabilitas kalian Karena bisa ngebuat kalian tuh imun terhadap damage physical Dan pastinya kalian harus pencet skill aktifnya dulu biar kalian bisa dapetin efek itu Nah, disini aku mau bantu kejelasin singkat ya Buat kalian tanya bang, curry tuh bisa kita pake di segala kondisi gak sih? Kalau semisal musuhnya tuh SP nya gak tebal Apakah kita cocok masih buat pakein curry di match tersebut? Jawabannya sih cocok-cocok aja Karena hero ini tuh efeknya true damage Jadi kalau semisal kita tuh berhasil untuk dapetin efek true damage itu dari basic attack nya sampai 5 kali Atau kalau pake golden stuff tuh cuma 3 kali Nah, true damage nya itu berdasarkan SP yang dimiliki sama musuh Jadi ya tetep bagus-bagus aja hero ini mau dipakein di segala kondisi Nah, terus untuk susunan build yang kedua Untuk susunan build yang kedua disini Sebenarnya sih susunan build yang udah dipake sama curry tuh udah lama sih Sebelum curry dapetin buff gila-gilaan Buildnya tuh udah sempet pake seperti ini Nah, sepatunya pake attack speed Terus kita pake windtalker Terus kita pake anjus battle Demon hunter sword Dan blade of despair Nah, ketip keempat susunan build damage ini Itu bisa ngebuat kalian tuh udah bisa ngancurin dalam segala kondisi ya Nah, kalau misal kalian memang ngerasa bang Dituk musuh hero nya gak tebal-tebal nih Kalau DHS nya aku ganti sama hero Karena sama build seperti kayak Correction side bisa gak bang? Nah, bisa banget Jadi untuk susunan build itu tetep kalian tuh bisa ganti 1 atau 2 build Untuk nyesuaikan sama kondisi game yang lebih kalian mainin Nah, terus untuk susunan build yang ketiga Itu susunan build yang lebih mentingin ke arah durabilitas kalian Jadi kalian bisa pake sepatu attack speed Terus kalian bisa beli thunder belt Nah, thunder belt ini itu sama seperti endless battle untuk di item damage nya Jadi kedua build ini itu bisa ngasih efek true damage Sedangkan kari sendiri itu pasifnya bisa ngasih efek true damage Jadi dengan gabungan dari efek thunder belt, endless battle dan pasif dari kari Kalian tuh bisa dapetin efek true damage Jadi nantinya untuk hero-hero yang tebal itu tetep bakalan hancur dengan 3 susunan build ini Nah, jadi untuk susunan build durabilitas ini Itu tetep kari itu bisa sakit ya Jadi buat kalian yang ngerasa bang kok marksman kita pakein build defense sih Kan nanti jadi gak sakit dong Nah, jawabannya sih enggak-enggak aja Karena memang beberapa marksman itu lebih bagus untuk kita sling-sling damage nya Atau build nya Contoh kayak Brody yang biasanya sih aku selalu rekomendasiin dengan pake Build force atau aku pakein juga build seperti anti-quiras Karena emang build-build tersebut bisa dipakein di hero seperti Brody Karena Brody juga termasuk marksman yang durabilitasnya lumayan bagus Dan untuk kari sendiri itu juga bagus Karena build yang aku rekomendasiin tadi sama-sama bisa ngasih efek true damage Yang kalau semisal kita ketemu hero tebal Dan gak tebal pun tetep bakal sakit Nah, terus untuk emblem nih Untuk emblem disini aku bakal bagiin 2 rekomendasi Yaitu emblem assassin dan emblem marksman Nah, untuk kedua build ini sebenernya sama-sama bagus untuk kita pakein di kari Karena punya kelebihan masing-masing Untuk emblem assassin disini kalian tuh bisa dapetin physical penetration yang lebih Jadi buat kalian yang misalkan nih belum jadi efek golden stuff atau DHS Disini dengan adanya emblem assassin kalian tuh bisa nembus pertahanan musuh Contoh kalau semisal di tempat musuh tuh udah beli physical defense Nah, disini dengan adanya Yang ke atribut yang kalian dapet dari emblem assassin Yaitu physical penetration Kalian tuh dapet nembus pertahanan tersebut Nah, jadi untuk susunannya Emblem assassin Kalian tinggal pake 3 movement speed Dan 3 physical penetration Nah, kalian tinggal cocekin aja apa yang kalian lihat Dan talentnya killing spree Nah, untuk physical penetration setelah kita tambah di atribut itu jadi banyak banget ya Jadi 19-an Jadi, aku rasa emblem assassin bisa kalian pakein di kari Jadi buat kalian Bang, kok pake emblem assassin tuh kan jadul lah Nah, menurut aku enggak Karena build ini Emblem ini tuh masih bagus banget buat kita pakein di beberapa marksman Terutama kari Nah, untuk emblem marksman Untuk emblem marksman disini Kalian tuh bakal lebih unggul Untuk dari physical attacknya Nah, karena kari itu bukan termasuk hero yang main critical Jadi kita susunannya tuh lebih ke arah physical attack dan movement speed aja Nah, jadi untuk talentnya nanti kita pakenya tuh ke arah electro flash Nah, jadi kalau misalkan mau pake em Kari dengan emblem marksman Kalian bisa pake susunan emblemnya seperti ini Nah, kenapa kok misalkan kalian tanya Bang, kok enggak kita kasihin di critical damage aja Biar kari itu bisa dapetin critical Dan kan kari juga ada true damage-nya nih Nah, menurut aku kari itu bukan typical hero yang bagus untuk kita pakein Build critical ya Jadi lebih bagus untuk kita pakein sebagai DPS aja Yang bisa ngasih effect damage terus-perusan Dan lebih ke arah physical attack karena Kari ini termasuk hero effect yang bisa ngasih effect true damage ya Jadi ya lebih bagus build seperti inilah Dibandingkan kita harus pake seperti Bersker Furia atau Scarlet Phantom Nah, terus disini nih Untuk build yang bisa kalian pake untuk nge-counter kari Nah, kuncinya untuk ngelawan kari itu sebenernya Jangan beli build yang bisa nambahin SP yang banyak Jadi kuncinya kalian tuh bisa pake Dominion Ice atau Blade Armor Nah, jadi untuk kalian nih para roamer atau offlaner Kalian bisa pake blood Maksud aku Blade Armor Dan Dominion Ice buat nge-counter serangan dari kari Jangan kalian justru beli malah seperti build yang bisa nambahin SP terlalu banyak Seperti Twilight Armor yang bisa nambahin 1200 SP Terus build build yang SP nya tuh banyak lah Itu jangan malah nge-enakin kari Karena dengan SP yang semakin banyak True damage nya tuh juga semakin gede Jadi kalian gak begitu terlalu berguna buat beli build yang bisa nambahin SP Waktu kalian tuh ketemu kari Nah, jadi kuncinya kalian tinggal beli aja Dominion Ice Terus kalian bisa beli juga Blade Armor Nah, sekian dulu terima kasih buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat Jangan lupa bahas